Puncak arus balik gelombang kedua telah berlalu. Arus selalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek, baik arah Palimanan maupun arah Jakarta, nampak ramai lancar. Hingga pukul 13 atau jam 1 siang, PT. Jasa Marga mencatat, setidaknya ada sebanyak 11.500 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, serta 13.600 kendaraan yang menuju arah Palimanan. Dari data tersebut, terlihat kendaraan yang menuju ke arah Palimanan lebih banyak dibanding kendaraan yang menuju Jakarta. Namun angka kendaraan yang menuju ke arah Jakarta diprediksi akan melampaui kendaraan yang menuju Palimanan pada sore hingga malam hari, seperti yang terjadi pada Jumat kemarin. Dari pantauan tim liputan Metro TV, kendaraan yang melewati tol Jakarta Cikampek masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Namun tak sedikit juga terlihat truk dan bus penumpang melaju ke arah Jakarta dan sekitarnya.